Halo guys, saya ingin ke channel saya Virtu Di video kali ini saya mau bahas secara lengkap dan detail tentang mecha yang main crit atau pakai senjata blaze Jadi disini sebelumnya kita main octopus seperti biasa melee damage Tapi mungkin kelemahannya kalau lawannya water atau fire Nah tapi disini untuk tipe blaze atau main crit, crit damage ini kita bisa kuat lawan semua monster Jadi dipastikan kalau kalian udah efektif pakai tipe ini itu damagenya langsung naik drastis dibandingkan sebelumnya main octopus Jadi kita langsung cek aja buildnya seperti apa untuk perpindahan dari octopus ke blazenya Jadi langsung kita cek videonya Oke jadi kita langsung cek aja untuk semua aspek yang harus kita siapkan ketika mau pindah ke blaze atau main crit Nah ini untuk yang paling pertama itu yang harus paling penting adalah nexus ya Karena disini nexus itu yang bakal membantu sekali kita naikin crit rate nya Nah untuk yang kuning ataupun yang hijau itu sih pastinya tidak ada perubahan Jadi sesuai yang kalian pakai aja sebelumnya Nah ini secara detailnya nexus gue yang kuning atau hijau atau ada yang mau ditanyain nanti bisa juga mampir ke live atau tulis di kolom komen Nah untuk tipe crit attack nya yang pastinya kita berubah tergantung kalian tipe apa Bahkan kalau kalian ganti job pun misalnya ke warlock atau ke job-job lain Itu yang berubah biasanya adalah yang nexus merahnya Untuk kuning atau hijau biasanya agak mirip atau bahkan sama persis Nah untuk yang merahnya ini kita bisa cari ada crit rate di crit 5 ini Tapi kalau kalian gak dapet crit rate disini itu is oke Yang paling penting di crit 5 itu ada pvp bonus Ada siap arm biasanya itu ya Ada pvp bonus boleh atau melee damage Kalau ada crit rate atau crit damage itu boleh bonus-bonus aja Untuk crit 5 Tapi nanti kalian fokusnya adalah di grid 1, 2, ataupun 3 nya Nah ini gue lihat lagi satu lagi grid 5 nya Disini ada siap arm juga tapi ada crit rate juga Dan pvp bonus pastinya Jadi bisa dipakai di kedua preset PVE dan pvp Nah nanti yang paling penting itu adalah grid 1, 2, dan 3 Itu yang kalian pakai Misalnya ini grid 2 nya ini gue transfer ke crit rate Jangan lupa skill nya kalau bisa ada audacity atau barbarity Nah satunya lagi ini grid 1 itu dua-duanya crit rate Nah disini tidak perlu selalu sama persis seperti ini Karena targetnya dulu yang kita harus kejar Yaitu crit rate mencapai 195 sampai 200 Ketika polos ya Jadi tanpa foot buff Tanpa priest itu mencapai 200an Bisa 200 lah 195 sampai 200 Disini gue 211 itu karena lagi ada tuna kebab Jadi 211 dikurangin 8 Berarti gue crit nya sekitar 203 ya Ya udah oke lah Jadi 200 crit itu target utamanya Nah jadi kalau misalnya crit rate nya sudah mencapai 200an Itu otomatis kalian Atau lebih ya Kalau lebih Kalau udah mencapai lebih Itu nanti nexus nya Yang ini bisa diganti ke crit damage juga Tapi target pertama itu crit rate cukup dulu ya Jangan terlalu fokus ke crit damage nya Nah setelah nexus nya udah jadi Kita harus ganti tentu saja Enchant nya Jadi disini enchant itu salah satu yang sangat penting Jadi superior crit itu sangat wajib Selain ada crit rate itu ada crit damage Itu adalah damage utamanya Crit damage itu lebih penting daripada melee damage Nah lalu ACC nya juga sama Superior crit dua-duanya Yang paling penting adalah di ACC Selain superior crit itu Sub status nya itu kalau bisa ada crit rate di bawahnya Seperti ini ada crit 13 Sama ini Jadi totalnya bisa Gede banget ya crit nya Ini ada crit 13 juga Kalau kalian dapat dua-duanya crit rate itu juga bagus ya Jadi nanti balik lagi Kalau crit nya udah gede Nexus nya bisa crit damage Selain dari sini tentu saja Status look itu bisa dibantu dari enchant Entah itu dari sepatu disini juga ada look Atau dari kloak ini juga bisa ada look Ini gua ada look 9 Bahkan kalau misalnya kita pakai look nya full Ini bisa pakai look 27 totalnya Artinya 9% crit rate Kalau gua ini kan masih look nya baru dua ya Nah ini juga bisa terlalu setrakir di weapon Tapi ini tidak ada sub status crit rate Untuk weapon Jadi hanya dari aksesori saja Selain dari sini paling look-look dari tempat lain ya Seperti ini ada pv teknik Ada look nya Ini juga ada look nya Ini juga ada look nya Nah ini ngebantu sekali untuk naikin crit nya Nah selain dari enchant Itu nanti ada hal-hal kecil lagi Yang membantu crit Itu adalah divin trade Jadi ini divin trade weapon Itu gua sudah pakai Ada str, ada crit, ada look juga Jadi ini sangat membantu untuk crit Tapi kalau untuk pvp Gua gak pakai ini Tentu saja kita harus ada pvp bonus Dengan ignore def Jadi senjata untuk pvp gua itu Beda lagi Itu gua pakai yang kanan Ini untuk pvp Jadi kalian bisa pisahkan Seperti gua juga Barangkali ada status yang bagus-bagus ya Lanjut lagi Kita lihat virus nya Sebenarnya sama saja Ini sih untuk card smash Ataupun crit Ya paling sharing saja Ini virus yang gua pakai Dimik nya Smelldown weight 5 nya Ini butuh 1 smelldown lagi Yang weight 5 juga Lanjut lagi Itu adalah Kostum ya Jadi kostum ini headgear Itu menurut gua masih jadi salah satu kostum Kepala terbaik untuk mecha Kalian bisa pakai yang lain juga ya Misalnya sheriff head Bisa juga apalagi ya Headgear sebenarnya rada terbatas ya Kalau headgear pvp bisa pakai yang pelangi Macam-macam sih Nah disini gua kejar Nah disini gua kejar ester yang besar ya Makanya nanti Bani sheriff itu bisa Maksimal sekali Untuk skill damage nya Nah disini Untuk face nya Nah ini salah satu yang penting banget Untuk tipe crit Ocean imprint Untuk face wear nya Kalau pvp tetap pakai christmas box Lalu mulutnya ini ya gua masih heat of summer Tapi nanti mau diganti atau ditransfer ke ruby gem Ini bagus banget nih Wishing yang sekarang Itu ada attack percent Damage demi human Dan ini plus 15 nya Kita ada Taming Sama ada Damage percent lagi Dari str Ini mantap banget ya Ini udah Kalian boleh gacahin ini Kejar ini Kalau Belum punya ya Nanti plus 18 nya Bahkan ada crit rate lagi Dengan crit damage Walaupun kita gak tau Kapan bisa mencapai Plus 18 ya Kita untuk weapon Armor rata aja Plus 18 Sudah lumayan susah Apalagi aksesoris atau kostum Maksudnya Kostum ya Itu lebih susah lagi Karena bi-energy nya Kita sangat Limited ya Nah itu kira-kira seperti itu Untuk ngejar crit Yang lain-lainnya Kayaknya sama aja sih ya Untuk pet Untuk sijil Sama persis sih Ini sijil yang gua pakai Untuk mvp Kalau buat pvp Ataupun untuk pvi Itu pastinya Beda lagi Nah ada hal-hal kecil lagi Yang bisa ngebantu sekali Untuk naikin crit Selain ini status ya Ini status yang gua naikin Look udah pasti full Str udah pasti full Aki hanya mengejar Attack speed 410 aja Ya atau lebih-lebih dikit Itu juga udah bagus Gua yakin attack speed Bukan masalah Kalian bisa Gede banget lah Nah untuk naikin looknya Juga selain dari Enchant dan status tadi Bisa juga dikejar Dari sini Ya naikin look berry Tapi tentu saja Awalnya Fokus ke Str berry dulu Sampai habis ya Nah selain dari sana Itu ada beberapa Kartu yang kadang Membantu kita Naikin status Crit juga Sebenernya Kita bisa filter Disini ya Yang naikin Crit Nah ini Kadang suka ada ya Misalnya contohnya Adalah Squid seed Nah ini squid seed Itu kalau kita deposit Itu nambahin crit 3 Crit rate Artinya 3% ya Ini crit rate 3% Terus misalnya Apalagi Cruiser Ini naikin crit damage Bukan crit rate Tapi lumayan Crit damage 1% Apalagi Nah ini Mobster Ini juga koleksinya Crit damage 1% Jadi ini lumayan ya Mobster leader Jadi ini semua yang bisa Naikin crit rate Lumayan sih Dari sini Ada lagi Harusnya Nah ini Rotar Zyro Itu naikin Coleksinya juga Crit rate 3% Sama ya Nah untuk card decknya Kalau PvE Tentu saja Masih biasa Standar Minor brutality Major brutality Kalau ini Major untuk PvP Sama illusion Terakhir yang Yemir Tentu saja Karena ini Tipe crit Jadinya untuk Naikin empower Atau aktifasi Yemir ini Lebih mudah Daripada Octopus Nah jadi ini Yang core nya lagi Yang tadi belum kita bahas Adalah Kartunya Jadi ini kartunya Sangat penting Untuk pakai Aether Oak Archer Ini penting banget lah Potensinya Bakal Dewa banget Kalau main crit Kalau kalian belum punya ini Pasti Merasa kurang ya Untuk tipe crit nya Masih injustice Terakhir ini Masih Obey illusion 2 Yang lain lainnya Masih sama ya Kartu kartunya Vagabone Ini gak ada yang Beda lagi sih Dibandingkan Sebelumnya Pas main Octopus Oke guys Jadi segitu dulu Untuk video konten kali ini Cukup singkat aja Karena lumayan Straightforward Untuk perpindahan Dari Octopus Ke Blaze Atau tipe crit Gak terlalu susah Cuman harus ada Beberapa resource Yang disiapkan aja Nah jadi Buat kalian yang Barangkali punya pertanyaan Ataupun saran Boleh langsung tulis Di kolom komen Buat kalian yang butuh Jasa Joki Daily Atau pengen dirapikan Car nya Boleh hubungi gue Di WA Atau Discord Ada di kolom deskripsi Jadi thank you Yang udah nonton Di konten kali ini Sampai jumpa Di konten berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax